Di sini kita punya soal tentang pertidaksamaan logaritma. Untuk menjawab soal pertidaksamaan logaritma, kita bawa bentuk soalnya ke bentuk seperti ini. A log fx, maksudnya log fx dengan basis A, misalnya tanda pertidaksamanya adalah lebih besar sama dengan. Kemudian ruas kanan juga kita bawa ke bentuk logaritma. Perhatikan bahwa basisnya harus sama. Di sini ada dua kemungkinan, jika A-nya lebih besar sama dengan 1, maka fungsi fx-nya ini pasti lebih besar sama dengan gx. Dalam hal ini, tandanya mengikuti tanda dalam soal. Bagaimana jika A-nya ini lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1? Maka untuk kasus ini, fungsi fx ini lebih kecil sama dengan gx. Artinya, tanda ketidaksamaannya berubah arah dari bentuk soal yang lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Sehingga untuk soal yang kita punya, soal A dan B, kita bisa selesaikan dengan merubah 0 dan 1 ini ke bentuk logaritma. Jadi kita punya untuk bagian A, basis 1 per 2 log x, ini lebih kecil dari, ingat bahwa basisnya harus 1 per 2. Kemudian ini 0 adalah pangkat, sehingga kita punya 1 per 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Jadi 0 ini, kalau bentuk logaritmanya adalah 1 per 2, basis 1 per 2, log 1. Dari sini, seperti yang kita lihat tadi, karena basisnya sama, 1 per 2, maka kita bisa langsung gunakan x ini. Perhatikan, karena basisnya 1 per 2 berada di antara 0 dan 1, maka tandanya berbalik arah. Jadi karena di sini lebih kecil, maka hasilnya adalah lebih besar. Jadi dari sini kita tahu bahwa, nilai x yang lebih besar dari 1, ini akan memenuhi soal yang di pertidaksamaan yang di soal A. Begitu pula untuk soal B, kita punya 1 per 2, basis 1 per 2 dari log x, ini lebih kecil dari, kita rubah lagi satunya ke bentuk logaritma. Jadi karena basisnya 1 per 2, maka kita pangkatkan dengan 1, 1 per 2 pangkat 1. Ini sama dengan 1 per 2. Jadi bentuk logaritmanya adalah, basis 1 per 2, log 1 per 2. Ini masih sama, basisnya 1 per 2 berada di antara 0 dan 1, maka tandanya berbalik arah. Jadi x lebih besar dari 1 per 2. Inilah x yang memenuhi pertidaksamaan dalam soal B. Sekian video pembahasan kali ini, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.